Kita akan mulai kegiatan lokal karya dari MIAPT. Saya mengundang Miss Yamdianita untuk mengisi materi pertama mengenai listening. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa. Kali ini saya akan... Coba saya share screen dulu. Oke. Nah, hari ini tugas saya adalah menyampaikan apa itu MIAPT, Mula Warman University English Proficiency Test. MIAPT ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris khusus untuk mahasiswa-mahasiswi di Universitas Mula Warman. Jadi, mulai diberlakukan sejak tahun 2016, kalau saya tidak salah. Nah, untuk MIAPT sendiri, kalau nanti ditanya apakah MIAPT ini sama dengan TOEFL, uh, jauh banget kalau dengan TOEFL. Karena tadi, sekali lagi dihususkan, MIAPT ini khusus untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa dan mahasiswa Universitas Mula Warman. Nah, karena dia khusus untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris, sekali lagi kemampuan berbahasa Inggris pasif ya, karena memang nanti yang diingin dilihat adalah kemampuan listening, mendengarkan, lalu grammarnya, dan juga nanti ada reading comprehension-nya. Jadi, memang nanti kalau ada yang nanya misalnya, kok nilai MIAPT-nya bagus, tapi di kelas speaking-nya nggak bagus gitu. Karena memang MIAPT tidak mengukur kemampuan secara speaking, kemampuan berbahasa secara oral. Jadi, hanya kemampuan berbahasa secara pasif gitu ya. Nah, tugas saya adalah menjelaskan bagian pertama atau listening, atau mendengarkan. Oke, so, di MIAPT part pertama, di bagian pertama ke listening, ini ada tiga part. Part yang pertama short conversation, yang kedua question and response, yang ketiga adalah long conversation. Nah, kalau dilihat dari pie chart-nya, diagram-nya ini, part satu dan part tiga, itu pertanyaannya cuma masing-masing ada sepuluh. Jadi, untuk short conversation, masing-masing satu percakapan, lalu ada satu pertanyaan, satu percakapan, satu pertanyaan. Itu untuk part yang pertama. Lalu part kedua, nanti ada question, dikasih question, nanti Anda diminta untuk mencari jawabannya apa dari tiga opsi yang diberikan yang cocok dengan pertanyaannya. Untuk yang part ketiga, ini long conversation. Jadi, conversation-nya antara dua orang, tapi masing-masing orang punya kesempatan dua kali berbicara, dan nanti setelah satu percakapan, akan ada tiga pertanyaan, tiga sampai empat pertanyaan yang mengikuti satu percakapan itu. Jadi, kalau yang part satu cuma satu percakapan, satu pertanyaan, sementara yang di part ketiga ini, satu percakapan untuk tiga pertanyaan sekaligus. Jadi, memang harus konsentrasinya lumayan harus dijaga untuk yang listening. Karena kalau kelewatan mendengarkan percakapannya, nanti lewat juga jawabannya. Oke. Apa saja sih kata tanya yang biasanya muncul di listening? Jadi, ini kata tanya yang biasanya muncul. Who, why, which, lalu juga ada how, where, what, and when. Oke. Nah, ini yang lebih spesifik. Jadi, question words-nya, lalu juga purpose-nya. Jadi, misalnya how untuk menanyakan apa, how much untuk yang bagaimana, quantity atau jumlah tapi yang tidak bisa dihitung, sementara how many untuk jumlah yang bisa dihitung. Lalu ada how often untuk menanyakan frekuensi atau seberapa sering, how old misalnya untuk menanyakan usia, lalu ada how long, how large, how big, how small, untuk menanyakan ukuran atau panjang, lalu ada how far, how near, how close untuk menanyakan jarak, how come untuk menanyakan reason, sama seperti why, lalu ada how about. maka strateginya juga ada tiga. Jadi, yang untuk part pertama, untuk short conversation, strategi yang harus diingat adalah kita, karena tadi ada dua orang yang bercakap-cakap, focus on the last line ini maksudnya adalah fokus untuk orang kedua. tapi bukan berarti terus kita enggak dengerin yang pertama, cuma biasanya jawabannya ada di yang kedua, biasanya loh ya, enggak selalu. Lalu yang kedua ada choose answer with synonym. Jadi, enggak semua yang kalian dengar, nanti itu jawabannya. Kadang-kadang kita diminta untuk mencari sinonimnya. Nah, yang ketiga ini, coba dihindari similar sound. Jadi, biasanya yang didengar kar, berarti yang ada kar-karnya itu jawabannya. Belum tentu, karena kadang-kadang kita diminta untuk menghindari similar sound. Lalu juga kita diminta untuk menarik kesimpulan tentang siapa, apa, di mana. Lalu juga kita mendengarkan tentang negative expression atau yang negatif. Negatif itu misalnya, I was not there yesterday. Misalnya gitu. Saya enggak di sana kemarin. Nah, kita harus dengarkan itu. Lalu ada listen for double negative expression. Kalau double negative ini, not-nya ada dua, nanti dia jadinya positif, karena not-not itu nanti jadinya positif artinya. Jadi, tetap harus didengarkan. Kemudian juga mendengarkan almost negative expression. Hampir negatif, tapi tidak negatif. Nah, yang ini lagi, yang berikutnya, negatif, tapi dengan perbandingan. Dan yang terakhir adalah expression of agreement. Nah, kita coba ke sampel question. Saya akan dibantu Miss Ameh untuk memperdengarkan audionya. Nanti kalau mau coba jawab, boleh chat di chat box ya. Kalau yang mau coba jawab. Kira-kira jawabannya benar enggak sih? Miss Ameh, kita bisa mulai audio yang pertama. Saya enggak akan, kalau saya lihat ini nanti kalian jawabannya. Tapi coba deh. Miss Ameh, boleh? Audio yang pertama. Eh, boleh, Miss. Exercise two, number one. You look awful. Do you have a hangover? No, I've been up all night finishing a paper. All I've had to drink is coffee. What is the man's problem? Oke, jadi tadi kalau ini kan di slide saya ada percakapannya. Nah, nanti di kertas kerja atau nanti kalau mengerjakannya secara online, itu yang woman sama man enggak ada. Yang ada cuma third voice, pertanyaan dan option jawaban. Jadi pertanyaan yang muncul adalah what is the man's problem? He is tired, he is strong, he is thirsty, he is busy. Tapi saya lihat belum ada yang mencoba menjawab ya. Kalau pertanyaannya begini. You look awful, do you have a hangover? No, I've been up all night finishing a paper. Yang harus dilihat adalah I've been up all night finishing a paper. Jadi artinya dia sibuk. Kita fokus di yang kedua, lalu mencari ini persamaannya apa, sinonimnya apa. Maka kita akan ada di jawaban yang he is busy. Kita coba lagi yang kedua. Kali ini siapa tahu ada yang mau coba jawab. Silahkan Miss Ameh. Oke, coba saya lihat chatnya dulu. Ini, enggak tahu ini untuk yang mana, yang nomor dua atau nomor satu. Can I use my credit card to pay my fees? Or do I have to give you a check? Dan pertanyaannya adalah how does the woman want to pay? Karena di kalimat atas, di pertamanya si perempuan bilang, can I use my credit card? Maka she prefers to use a credit card. Ya, jawabannya. Oke, kita coba yang berikutnya. Ini nanti kalau mau jawab lagi dikasih nomor ya, yang nomor tiga. Kita ke nomor tiga, Miss. Sebentar ya kok saya, enggak bisa lanjut. Oke, silahkan Miss Ameh. Terima kasih. Idan. No wonder Sharon won't see you. She probably thought that such an expensive gift was inappropriate on such short acquaintance. it certainly is different here in my country men are supposed to show women that they care for them by giving them children why did Karen stop seeing okay audio-nya nggak kedengaran itu nggak di-mute ya oke so tadi ada yang jawab nomor tiga C nah yang harus dilihat adalah such an expensive gift was inappropriate kalau begini ceritanya dia bilang berarti itu loh kalau ngasih kado itu nggak sesuai nggak kasih kado yang mahal itu nggak nggak sesuai dengan budayanya dia maka jawabannya adalah kita mencari sinonim dari inappropriate nah the expensive gift made her uncomfortable gitu jadi jawabannya memang nomor tiga C selamat untuk yang saya mau jawab benar oke mari kita lanjut ke karena waktu saya tinggal 10 menit mari lanjut ke strategi yang part kedua nah kalau oke yang kedua ini question and response jadi nanti yang terser yang didengar adalah pertanyaan sementara di buku soal yang ada adalah opsi jawaban saja nah kita akan lihat types of itemsnya seperti apa repeated words homonym dan inferences nah kalau types of itemnya contoh apa aja sih jenisnya itu ada statement declarative sentence ada open question yang pakai kata tanya diawali dengan WH what which where when who whom whose why and how lalu ada close questions ini nanya misalnya dia mau tahu benar atau salah iya atau enggak gitu ya lalu ada text questions untuk konfirmasi nah contoh soalnya ada di sini tapi kita supaya jelas kita akan coba ke sampel question nanti supaya nanti kelihatan seperti apa sih contoh soalnya nah yang biasanya menjadi ini adalah repeated words jadi ada pengulangan kata ada di pertanyaan ada lift nanti juga di jawaban ada lift tapi bukan itu jawabannya walaupun sama-sama yang didengar adalah kata lift lalu ada homonym sama pengucapannya tapi berbeda makna berbeda tulisan jadi di sini contohnya adalah buy buy membeli dan buy dengan pengucapannya sama-sama buy tapi tulisannya berbeda dan maknanya berbeda yang terakhir ada inferences ini mengambil kesimpulan dari detail yang didengarkan dari rekaman kita akan coba yang part kedua ya Miss Ameh sample question nomor 11 sampai 13 nanti kalau ada yang bisa menjawab silahkan chat di chat box ini 11, 12, 13 tidak akan di stop sama Miss Ameh jadi kita akan langsung jawab 11, 12, 13 silahkan Miss Ameh 16, 13, 14, 14, 16, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 19, 19, 20, 19, 20. too many books number 12 do you know when she's scheduled to lecture a the plane left on schedule b i don't like to speak in public c no i haven't seen the agenda number 13. better staff training would solve the problem don't you think a the train service is really bad here b it would certainly help c no i'm afraid i can't oke kita akan lihat 11 12 13 ada yang menjawab a c b a c b ada yang sempet nomor 12 saja mari kita lihat ini terlihat lebih gampang karena pertanyaan dan opsi jawaban muncul di slide saya nah nanti di buku soal tidak ada pertanyaannya yang ada hanya opsi n a b c karena ada jawabannya karena ada soalnya may I borrow your dictionary maka respon yang paling sesuai adalah yang a jadi sure i never use it saja kamu boleh pinjam karena saya nggak pernah pakai gitu katanya lalu yang kedua ini contoh yang saya bilang tadi di pertanyaan dan jawaban di pertanyaan dan opsi jawaban katanya ada kata yang diulang schedule schedule jadi kalau nanti dengar cuma schedule terus nanti menjawab karena ada kata schedule lalu lalu menjawabnya ke yang opsi A ini salah karena jawabannya adalah di opsi yang ya oke oke lalu di nomor 13 ini adalah yang konfirmasi atau question tag yang butuh konfirmasi better staff training would solve the problem don't you think maka jawabannya adalah ya jawabannya adalah B it would certainly help oke terima kasih untuk yang sudah menjawab dan sudah menjawab dengan benar selamat sayangnya balai bahasa tidak menyediakan gift untuk yang menjawab dengan benar ya oke sekarang kita akan lanjut bentar oke kita akan masuk ke yang part ketiga part terakhir dari listening ini long conversation sebetulnya nggak juga long sih ya medium lah ya tapi memang setelah conversation ini ada tidak cuma satu pertanyaan kalau yang di awal tadi satu percakapan satu pertanyaan nah yang part ketiga ini satu percakapan ada dua orang yang berbicara masing-masing punya kesempatan dua kali berbicara nanti setelah itu akan ada tiga pertanyaan sekaligus untuk satu percakapan jadi usahakan tidak lost di mendengarkan percakapannya plus sebaiknya sudah membaca opsi jawaban yang ada nah apa sih general feature type of question effective listening and typical distractor untuk part yang ketiga nah ini dia general feature biasanya dia informasi yang bertukang tentang orang benda aktivitas waktu dan tempat lalu ada misalnya dia ringkasan dari meeting atau interview atau juga undangan atau juga berupa percakapan di telepon atau bahkan diskusi mengenai topik-topik yang umum tentang olahraga tentang perjalanan misalnya type of questionnya apa bisa general tujuan dari percakapan itu bisa juga dia nanti sangat detail misalnya menanyakan apa yang dilakukan oleh orang kedua atau orang pertama lalu efektif listeningnya gimana nah kita harus memang nggak boleh nggak boleh lost karena tadi saya bilang satu percakapan tiga pertanyaan dan masing-masing pertanyaan itu cuma ada 8 detik jedanya jadi cuma punya 8 detik untuk memikirkan jawaban mana yang benar nah typical distractor nya itu biasanya ada kata yang berulang atau hampir mirip pengucapannya atau kedengarannya lalu ada informasi yang salah yang nanti diminta Anda untuk mencari yang benarnya seperti apa nah untuk melihat bagaimana contoh untuk part yang ketiga kita akan coba Miss Amir boleh jawab di chatbox ya questions 41 through 43 refer to the following conversation What's wrong? What's wrong? I can't find my notes from Tuesday's meeting I've got mine. I'll copy them for you. I'll have them for you this afternoon Thanks so much. You've saved my life. I need those notes to prepare for my presentation next Monday Number 41 What will the man do for the woman? Number 41 Number 42 When was the meeting? Number 43 What will the woman do next Monday? Pertanyaan dan opsi jawaban. Saya mau lihat dulu, sudah adakah yang menjawab? 41, 42, oke. Delia sudah menjawab, terima kasih Delia. Jawabannya adalah BBD. Mari kita lihat. What will the man do for the woman? Ini di sini ada jawaban, I'll copy them for you. Berarti dia akan meng-copy his notes. Dia akan menyiapkan salinan dari catatannya. Betul ya jawabannya Delia ya. Jawabannya B. Lalu when was the meeting? Karena ini was, berarti yang ditanya yang sebelumnya, yang catatannya hilang. Maka jawabannya adalah on Tuesday. Yang B lagi, jawabannya Mbak Delia benar lagi. Nah, yang nomor 43, ini sorry. What will the woman do next Monday? Bukan what will the man ya. Ketinggalan woman-nya. Nah, next Monday itu dia akan presentation. Give a presentation. Maka jawabannya adalah A. Begitu kira-kira karena waktu saya sudah habis, saya kelewatan satu menit, gambaran singkat bagaimana part pertama atau listening di MUEPT. Jadi, ingat ada 50 soal untuk listening. Tidak ada pengurangan nilai kalau menjawab salah. Jadi, seandainya nanti misalnya, aduh kelewatan. Disilang saja jawabannya. Siapa tahu benar, siapa tahu ya kan. Karena tidak ada pengurangan skor saat jawabannya salah. 50 soal akan dihabiskan dalam waktu 30-35 menit untuk mendengarkan audionya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator, Mas Eko. Baik, terima kasih banyak, Miss Syamdianita, atas penjelasan materinya. Seperti yang diungkapkan oleh Miss Syamdianita tadi, untuk soal di listening itu percakapannya tidak tertulis. Jadi, benar-benar kemampuan mendengar kita diuji di situ. Jadi, ada beberapa soal yang agak trikina di situ. Kemampuan pendengaran kita di asah. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi dari Miss Yahyani, MPD, perwakilan dari Fakultas Hukum Budaya, yang akan menyampaikan materi mengenai Structure and Written Expression. Untuk Miss Yahyani, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Eko. Kedengaran suara saya? Ya, oke. Jadi, selamat pagi, adik-adik dan juga Bapak-Ibu sekalian pesertaan UEPT hari ini. Untuk sesi kedua, saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan MUEPT Grammar. Baik, nanti saya akan meminta bantuan Ibu Nita untuk share the screen ya. Oke, jadi untuk sesi yang kedua, MUEPT setelah listening, yang akan di-teskan adalah materi yang terkait dengan Grammar. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk slide selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada sesi kali ini. Jadi, ada empat hal utama. Yang pertama adalah bagaimana MUEPT Grammar itu dilaksanakan. Kemudian strategi untuk sesi Grammar, kisi-kisi soalnya, dan juga sampel question-nya. next. Oke, jadi untuk Grammar, itu bentuk soalnya berupa sentence completion. Jadi, peserta teks diminta untuk mengidentifikasi salah satu option yang dianggap tepat, option-nya bisa dalam bentuk word, phrase, kemudian clause yang bisa sesuai atau bisa jawabannya itu sesuai dengan konteks soalnya. Untuk soalnya sendiri ada 50 items yang harus Anda kerjakan dalam waktu sekitar 30 menit. Jadi, nanti bisa di-manage ya waktunya untuk mengerjakan setiap soal tersebut. Kemudian approaches-nya atau pendekatannya ada dua. Yang pertama adalah analytical approach. Jadi, ini adalah pendekatan di mana Anda bisa mengaplikasikan nanti strategi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, bisa menganalisis secara singkat untuk melihat elemen apa yang hilang di dalam kalimat tersebut. Atau yang kedua, bisa juga menggunakan intuitive approach meskipun tidak di-encourage untuk menggunakan yang kedua. Ini bisa digunakan kalau memang waktunya sudah terlalu mepet. Jadi, misalnya waktunya sudah habis, silahkan. You can use your intuition di sini. Jadi, bisa memilih jawaban yang kayaknya kok betul. Yang dianggap betul. Oke, selanjutnya beberapa... Next slide. Strategi yang digunakan untuk grammar station. Yang pertama, Anda harus familiar dengan direction-nya atau petunjuknya. Jadi, di sini saya tuliskan saja direction-nya itu. Anda diminta untuk memahami soal grammar dalam bahasa Inggris. Waktunya 30 menit, jumlah soalnya 50 item. Jadi, kalau misalnya sudah paham direction-nya, bisa langsung masuk ke dalam latihan soalnya. Kemudian untuk strategi yang kedua, jangan menghabiskan waktu untuk mengerjakan soal yang flip. Jadi, bisa diloncati saja ke nomor yang Anda anggap mudah untuk dikerjakan soalnya. Kemudian poin yang ketiga, selalu pertimbangkan empat opsi jawaban yang ada. Jadi, jangan langsung menggunakan intuisi Anda untuk menjawab atau memilih jawaban yang kelihatannya betul. Jadi, silakan dilihat kembali empat opsi-nya yang ada. Kemudian tadi sama seperti listening, jangan sampai answer sheet-nya atau lembar jawaban Anda itu Anda tinggalkan dalam keadaan kosong. Pokoknya diisi saja, entah salah, entah betul ya. Kalau waktunya sudah mepet, mau habis. Kemudian yang berikutnya, apabila masih terdapat waktu, masih ada waktu yang tersisa, silakan kembali ke item yang Anda anggap sulit tadi untuk dikerjakan. Oke ya, itu mungkin strategi secara umumnya. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke dalam main testing point atau kisih-kisihnya. Ada beberapa testing point yang ada di Grammar Station. Yang pertama adalah incomplete independent clauses. Dan untuk bagian ini, ini yang paling banyak muncul di dalam soal. Jadi, di sini untuk independent clauses, Anda harus bisa mengidentifikasi, yang paling utama di sini, apakah di dalam kalimat tersebut subjek dan pokoknya sudah ada atau belum. Jadi, identifikasi pertama ketika mengerjakan soal MUETT Grammar, atau nanti kalau di TOEFL Anda tes dan mengerjakan structure and different expression, hal pertama yang harus dilihat adalah tentukan apakah di kalimat itu subjek sama pokoknya sudah ada atau belum. Dan apakah subjek sama pokoknya sudah sesuai atau belum di situ. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Ya, ini bentuk independent clause ya. Jadi, cuma ada satu clause yang bisa berdiri sendiri. Ada subjek, people, dan sekarang kira-kira elemen yang hilang apa. Boleh dijawab melalui chatbox. Kira-kira yang mana yang sesuai. Ini saya beri clue, subjeknya sudah ada. Ya, people. Nah, sekarang berarti kita tinggal mencari apanya di situ. Ada? Oke, saya langsung aja ya. Ya, jadi karena subjeknya sudah ada people, maka yang perlu kita cari dari empat optionnya ini adalah kata kerjanya. Nah, karena subjeknya dalam bentuk plural, people, maka the correct verb itu adalah yang B. Ya, jadi kita langsung melihat bahwa verb yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya untuk kisi-kisi yang kedua. Ya, next, Ibu Nita. Hah, macet kah? Hima. Ibu Orang, micah. It's okay. Ibu Nita. Terima kasih. 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 pada waktunya adalah yang selanjutnya yang keempat Oke yang berikutnya ini jenis kata yang berikutnya adalah naun satu kata benda misalnya kita harus mampu menentukan apakah kata benda nya singular atau plural atau jamak dan apakah kata benda nya itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung Oke silahkan kira-kira jawabannya apa di nomor empat Any idea ada yang mau menjawab silahkan Nomor empat langsung children Cluenya apa kenapa children bukan child Jadi nomor empat langsung children itu adalah bentuk plural dari kata child Anak-anak jadi langsung children ya tidak ada tambahan S nya Dan kenapa plural disitu ada pronoun there Maka merujuk kepada orang yang sebenarnya lebih dari satu Oke selanjutnya Kata yang selanjutnya adalah adjective dan adverb Adjective adalah kata sifat Adverb adalah kata keterangan di dalam bahasa Indonesia Problemnya yang biasanya muncul terkait dengan dua kata ini Kadang penggunaan adverb dan adjective itu suka terbalik Ya disini Most adverb yang muncul di dalam Oke most adverb yang muncul di dalam S itu biasanya selalu identik dengan akhiran li Padahal tidak semua kata yang berakhiran li Itu harus berfungsi sebagai adverb Bisa saja kata tersebut adalah bentuk adjective Ya contohnya Kata friendly Kata friendly itu bukan adverb Tapi kata tersebut adalah adjective Ya karena berfungsi untuk mendeskripsikan seseorang Nah sekarang silahkan dilihat di soal nomor 5 Kira-kira yang sesuai jawabannya apa? Oke number 5 Any idea? Oke Oke Semuanya B ya Kebanyakan B ya Satu hal yang perlu saya sampaikan ya yang perlu anda ingat Fastly di dalam bahasa Inggris tidak ada Ya jadi mau bilang dengan cepat itu tidak ada fastly Kalau quickly ada ya Jadi kalau adverb atau adjective itu bentuknya tetap fast Oke so the correct answer for number 5 itu adalah yang A Betul Nah dan ini bentuknya apa? Is it adjective atau adverb? Kira-kira fastnya yang A ini Maksudnya Maksudnya ibu Ya Oke ada No? Ya Oke di nomor 5 itu fastnya adalah adverb ya bukan adjective Oke lanjut Ibu Samdianita di nomor 6 Oke di nomor 6 ini adalah pronoun atau kata ganti orang Ya Ya Pronoun atau kata ganti orang tersebut Biasanya harus wajib agree atau sesuai dengan noun yang sebelumnya Atau noun yang pronoun tersebut tujuh Kemudian tipe pronoun yang sering muncul ada personal pronoun Seperti misalnya I you, we they, you should it Ya itu adalah kata ganti orang Ada juga nanti adjective pronoun, possessive pronoun, reflexive, demonstrative Ya oke untuk langsung masuk ke latihan soalnya nomor 6 Kira-kira apa? Kata ganti orang yang sesuai apa? Oke ada? Oke ada yang menjawab E Belum betul ya Kalau E Ya jadi sekali lagi Kalau mau menjawab pronoun harus dilihat kira-kira kata benda yang digantikan oleh pronoun tersebut apa Kalau subjeknya disini adalah Jack rabbits Ya dalam bentuk plural Maka tidak mungkin it, kalau it itu pasti bendanya satu Oke so which one? C Oke good Nomor 6 yang C Betul Oke next Nomor selanjutnya Nomor selanjutnya Belum? Belum? Masih semua? Oh again ya? Ya oke Sudah oke thank you Preposition di dalam bahasa Indonesia kata depan Ya kata depan Jadi seperti in, on, at itu adalah preposition Kemudian problemnya yang saya menunggu dalam preposition Kadang ada missing atau incomplete prepositional phrases Kalau kita mau bilang Ya mohon audionya dimatikan dulu Oke Misalnya kita mau bilang in the morning Ya itu adalah contoh dari prepositional phrase Tapi kalau Anda cuma bilang in aja Kemudian poin yang kedua Perlu diingat bahwa prepositional phrases Atau in the morning tadi Meskipun di awal kalimat Tidak boleh dijadikan subject pada kalimat tersebut Ya Kemudian preposition juga bisa di combine Dengan kata yang lain Contohnya Jadi ada kata kerja tertentu Yang prepositionnya harus Kata depan Atau preposition tertentu Contohnya interested Itu pasangannya dengan in Relay Pasangannya dengan on Oke Kalau example-nya Silahkan Kira-kira jawabannya apa? Kalau deal pasangannya dengan apa? Oke Deal pasangannya dengan with Oke Lanjut di Poin yang berikutnya Nomor 8 Yes Conjunction itu adalah kata penghubung Conjunction yang diujikan Di dalam MUEPT itu juga tidak semua conjunction Jadi ada Tiga Di sini yang utama diujikan Yang pertama tadi Coordinate conjunction Yang disingkat dengan fanboys tadi ya For and nor But or yet so That's coordinate conjunction Kemudian yang kedua Ada yang subordinate Kalau kita mau menggabungkan anak kalimat Dengan induk kalimatnya Contohnya pakai kata because Atau when gitu ya Kemudian yang ketiga Ada correlative conjunction Atau kata penghubung yang selalu berpasangan Ya Ini yang harus bisa sambil diingat-ingat ya Kalau nanti ketemu both Pasangannya and Not only Dengan but also Either or Neither nor Whether or Ya ini contoh soalnya Kira-kira kalau ada both Pasangannya yang mana? Oke Good Ya both pasangannya and Yes Ya jadi Bentuk conjunction yang seperti ini Paling tidak ya Satu soal Itu muncul Ya jadi bisa diingat Nanti Selanjutnya Poin yang selanjutnya Oke ya Infinitive and gerund Infinitive and gerund Itu bentuknya seperti kata kerja Ya tapi Kedua kata Kedua bentuk ini bukan kata kerja utama di dalam sebuah kalimat Ya Saya beri contoh soalnya yang mudah ya Misalnya Anda punya kalimat I want to study English Ya I want to study English Infinitive-nya itu adalah to study Bukan To study-nya bukan kata kerja utama Itu contohnya infinitive Kemudian kalau gerund misalnya Kita ada kalimat Swimming is my hobby Nah gerundnya itu adalah kata swimming Swimming-nya bukan kata kerja Jadi kalau infinitive Salah satu cirinya Diawali dengan two Diikuti dengan hop one Kemudian kalau gerund itu bentuknya hopping Tapi kedua bentuk ini bukan kata kerja utama Ya di dalam sebuah kalimat Oke kira-kira untuk soalnya bagaimana Oke good Ya jadi langsung jawabannya dengan gerund Nanti kalau melihat preposition by Kemudian kok di dalam pilihan soalnya itu adalah bentuk kata kerja semuanya Maka si kata kerja itu harus dalam bentuk gerund Jadi langsung by using Oke good Selanjutnya nomor sepuluh Oke well this one is comparison atau perbandingan Comparison yang diujikan ada dua jenis Ada yang comparative Ketika kita mau membandingkan 2H Kemudian ada yang superlative Kalau kita mau mendeskripsikan bahwa sesuatu itu atau seseorang itu lebih Atau paling ya daripada yang lain Ini contohnya comparative forms Kita bisa gunakan yang equal comparison Ada S titik titik S Nah nanti di tengahnya itu tinggal kita isi Either with adjective Ataupun adverb Misalnya mau bilang Rumah A sama besarnya dengan rumah B Nah ketika anda mau bilang sama besarnya Jadi kita tambahkan disitu S Big S Kemudian kalau kita mau bilang bahwa rumah A lebih besar daripada rumah B Mau bilang lebih besar Kata big itu akan berubah menjadi bigger Karena cuma satu suku kata ya Big itu dibaca satu suku kata Maka kita tambahkan bigger Untuk bentuk yang comparative yang berikutnya Seandainya suku katanya itu lebih dari dua Misalnya kita mau bilang beautiful Itu kan tiga suku kata ya Satu kata tapi tiga suku kata Maka untuk comparisonnya kita harus menggunakan kata more More than Untuk comparative berarti ada dua hal yang kita bandingkan Sementara untuk superlative Ada dua form juga Apabila satu suku kata saja Kayak kata big tadi Maka kita bisa gunakan biggest The biggest Tapi kalau kata beautiful Yang tiga suku kata di depannya tinggal kita tambahkan most The most beautiful Kalau sudah superlative tidak ada lagi pembandingnya Ya karena ini yang paling Oke Soal nomor sepuluh Soal nomor sepuluh Kira-kira jawabannya yang mana Oke good Ya deeper than Ya hati-hati ya Jangan sampai terdistract dengan jawaban yang E Sama-sama deeper Tetapi ada Kata selanjutnya yang mengikuti Untuk bilang daripada ya Then Oke The last point The point yang nomor 11 Yang muncul adalah Oke Word choice Atau Pilihan kata Nanti disini Ya Jadi problem with word choice itu ada bermacam-macam Ada So that disitu Kemudian ada such Kemudian diikuti non-phrase Diikuti juga that clause Kemudian ada to Yang diikuti dengan infinitive Ya Jadi kalau misalnya untuk yang bagian pertama Contoh mudahnya Ketika kita mau bilang I am very happy Tapi kita juga bisa menggunakan I am so happy Tapi Kalau yang menggunakan so happy Itu di belakangnya ada Apa namanya Causal relationship Ada Hubungan sebab-akibatnya Ya Jadi kalau ada so Maka ada that-nya di belakangnya Tapi kalau kita bilang I am very Ya langsung aja I am very happy Tapi kalau ada I am so happy that Ada hubungan sebab-akibat Maka pilihan yang tepat nanti Ketika kita melihat option-nya Ya itu harus ada so that Such juga sama Such that Kemudian kalau yang too Akan langsung diikuti dengan adjective Dan diikuti dengan infinitive tadi I am too happy to go to school Ya jadi setelah adjective Akan diikuti dengan infinitive Itu yang terkait dengan word choice Kemudian wrong choice Atau pilihan yang seringkali Membuat bingung Itu ketika muncul kata another sama other Ya jadi secara singkatnya Ya jadi secara singkatnya Saya sampekan saja Kalau another itu akan langsung diikuti Dengan benda yang jumlahnya tunggal Ya misalnya another student Kalau other diikuti benda yang jumlahnya plural Other students Misalnya ada S-nya Oke kemudian other Expression with plural nouns And also non countable nouns Jadi harus bisa membedakan juga Many atau much Kalau mau bilang banyak-banyaknya yang mana yang dipakai Kemudian ada number atau amount itu juga harus dilihat Kalau much sama many kan bedanya Many yang bisa dihitung Much yang tidak bisa dihitung Oke selanjutnya untuk latihan terakhir Kira-kira jawabannya yang mana? Oke any idea? Bagaimana untuk mengisi soal nomor 11? C maybe Oke ada lagi ada A Oke macam-macam ya semua jawabannya ya Oke the correct answer sudah ini aja Dua option Ya jadi jawaban yang tepat untuk mengisi soal nomor 11 itu adalah yang B Kita menggunakan amount Karena unemployment itu tidak bisa dihitung Oke so that's the end of my explanation Atau perkenalannya dengan MWPT Grammar Terima kasih atas partisipasinya semuanya Ya saya kembalikan kepada moderator thank you Terima kasih materinya dari Miss Tia Riani Cukup banyak yang bisa menjawab dengan benar untuk sesi dua ini ya Saya yakin mungkin nanti Waktu mengerjakan akan cukup lancar untuk sesi kedua Lanjut di sesi ketiga yaitu penyampaian materi dari Miss Chris Ashanti MED Yang akan menyampaikan materi mengenai reading Baik kami persilahkan untuk Miss Chris Ashanti Ya halo selamat pagi Mas Eko Terima kasih juga untuk Bu Ani dan Miss Amdianita Yang sudah menjelaskan secara lengkap dan rinci tentang Bagaimana untuk mengerjakan listening dan juga bagaimana untuk mengerjakan grammar Saya akan mulai Ya akan mulai screen sharing sebentar Ya apakah bisa dilihat Bisa dilihat ini Apa namanya Bisa dilihat layarnya PowerPointnya Bisa Eko Ya terima kasih Ya terima kasih Eko Pagi ini saya akan mengenalkan Apa itu reading comprehension di dalam tes MUEPT Dan untuk Sebelum saya masuk Menjelaskan tentang reading comprehension What and how Saya akan mengenalkan diri dulu Nama saya Chris Ashanti Dan saya mengajar di FIB UNMUL Bersama dengan Miss Ani Kemudian saya akan lanjut yang kedua Yaitu struktur dari presentasi saya Yang pertama saya akan menjelaskan dengan singkat Apa itu reading comprehension Kemudian yang kedua Beberapa strategi untuk Membaca Yang ketiga saya akan memberikan Beberapa contoh latihan soal Untuk reading ini Apa itu reading comprehension Kalau di dalam reading comprehension Di dalam seksion yang ketiga ini Disebut dengan reading comprehension Kemudian dalam sesi ini Terdapat 50 pertanyaan Jadi Bapak Ibu Ada 50 pertanyaan Di dalam Bagian yang ketiga ini Kemudian Di dalam bagian ini Ada dua bagian lagi Nah yang pertama Yang berfokus kepada vocabulary atau kosa kata Sedangkan bagian yang kedua Akan fokus kepada pemahaman Tentang bacaan itu Dan berapa waktu yang akan dipunya oleh Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk menjawab 50 pertanyaan ini Ada 55 menit Untuk melengkapi 50 pertanyaan Jadi paling tidak Setiap satu pertanyaan Bapak Ibu akan punya waktu Satu menit Untuk menjawabnya Jadi perhatikan Waktu yang dipunya oleh Bapak Ibu Dengan baik sekali Silahkan manage waktunya dengan baik Kemudian Beberapa strateginya Untuk mengikuti tes MUIPT Dalam sesi reading ini adalah Yang pertama familiar with the directions Artinya Bapak Ibu Coba familiarkan dengan petunjuknya Seperti yang tadi juga sudah dikatakan Oleh Miss Nita dan Miss Ani Yang kedua Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu Untuk membaca teksnya Jadi Bapak Ibu Langsung saja ke pertanyaannya Jangan khawatir Kalau misalnya Teksnya itu Di topik yang Bapak atau Ibu tidak familiar Dalam tes MUIPT ini Akan berbeda dengan Tufel Karena kalau MUIPT ini Teks bacaan yang akan disajikan itu Biasanya berhubungan dengan isu-isu di Kalimantan Terutama tentang isu lingkungan Atau berita-berita terkini Yang sedang terjadi ya Bapak Ibu Jadi mungkin Bapak Ibu Di sini saya akan berikan saran Sebaiknya Bapak Ibu mulai Sering-sering membaca berita Tapi dalam bahasa Inggris Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari Membaca berita Mendapatkannya dari Jakarta Post Jakarta Globe Atau CNN Atau BBC Jadi itu adalah berita-berita yang Yang berbahasa Inggris Dan Bapak Ibu silakan Coba melihat membaca dari berita-berita tersebut Kemudian apabila waktunya sudah mau habis Bapak Ibu tinggal ini saja Ada beberapa tadi yang sudah diberikan oleh Miss Ani Apa namanya Strateginya Kalau misalnya memang waktunya sudah mepet sekali Bapak Ibu boleh coba dengan menebaknya Tapi itu adalah saran terakhir yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu ya Jangan mencoba menebaknya kalau waktunya masih banyak Harus dipikirkan betul-betul Lihat kata kuncinya Tapi kalau waktunya mepet diisi saja Misalnya waktunya tinggal 5 menit tapi masih ada 20 pertanyaan Otomatis Bapak Ibu boleh deh itu pakai tebak menebak ya Jadi pakai feeling pakai intuisi tadi seperti yang sudah Miss Ani sampaikan Kemudian Bacalah beberapa Jadi dalam satu teks bacaan itu biasanya terdiri dari kalimat pokok Kalimat pokok itu biasanya lagi terdapat pada awal kalimat paragraf Atau terdapat di akhir kalimat dalam setiap paragraf Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan strategi skimming atau scanning Untuk melihat beberapa kata kunci yang di dalamnya Ini saya akan lanjut ke beberapa contoh soal Ini contoh soal yang pertama yang fokus pada vocabulary Contoh soal yang fokus pada vocabulary saat ini adalah Isranur said that the environment is a vital component of the lives of East Kalimantan residents Therefore it has to be protected Pertanyaan yang pertama itu Menanyakan tentang padanan kata Kalau Bapak Ibu lihat disitu yang di garis miring adalah vital Vital itu kira-kira Kalau kita cari padanan katanya sama dengan apa ya Ada yang mau mencoba menjawabnya? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Halo, sekarang sudah besar belum suara saya? Sudah Miss, sudah lumayan besar Oke, sorry ya Oke, dari contoh soal yang pertama itu Kira-kira jawabannya apa? Vital itu punya padanan kata dengan Apakah balance? Apakah different? Oh ya, sudah ada yang menjawab Itu ada dua orang Angga dan Dodi terima kasih Jawabannya betul sekali Vital itu sama dengan crucial Artinya adalah penting Jadi Isranur said that the environment Lingkungan itu penting Komponen yang penting Jadi ini adalah contoh bentuk soal yang pertama Kalau Bapak Ibu perhatikan Disitu pasti familiar sekali dengan namanya Dengan isu-isu yang ada di dalamnya Karena sebenarnya untuk teks dalam MUPT ini Teks bacaannya Kami coba berikan yang sesuai dengan konteks kita di Kalimantan Ya, jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir Bahwa ada beberapa hal yang mungkin menakutkan sekali Tapi sebenarnya tidak sih Oke, saya akan berikan contoh soal yang kedua Yang berhubungan dengan kosa kata Oke, to infinitive Ini tadi sudah dijelaskan dengan Jelas sekali oleh Miss Ani Jadi to infinitive itu Setelah itu biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama Ya, number of floods affected residents in Samanda East Kalimantan decided to bla 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 for help on social media When no rescue team had reached their respective areas for this into the calamity Oke, kalau Bapak Ibu perhatikan disitu Lihat dari konteks bacaannya Kira-kira itu selanjutnya itu Jawabannya apa ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira Belum ada To us, thank you Wida To us, ya betul Ada lagi yang mau mencoba? Terima kasih Pak Aditya Enggar Ya, jawaban yang paling mendekati adalah to us Jadi dia memutuskan untuk mencari bantuan Ya, ini lumayan familiar kan Bapak Ibu kan? Bahwa isu-isunya yang diangkat dalam reading passage ini adalah isu-isu yang berhubungan dengan Kalimantan dan Kalimantan Timur Oke, selanjutnya Oke, ini yang selanjutnya passive voice Tadi juga ada passive voice Jadi kalau kita bicara tentang kosa kata Itu secara tidak langsung juga berhubungan dengan grammar Jadi Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik Selain memperhatikan grammar-nya Kalau grammar-nya dalam reading ini biasanya sudah pasti kan Bapak Ibu hanya tinggal mencari kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titiknya Ya, the National Development Planning Agency Or Bapak Ibu has foreseen a huge shortage in construction workers For the development of infrastructure in the new capital in North Menajam Pasir Regency East Kalimantan It is bla 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 that the development of the new capital will require at least 300,000 workers While the number of registered construction workers in the province totaled 101,671 people Jadi kira-kira jawabannya apa ya Kalimat Kalimat Pasif disitu yang paling Yang paling mendekati Kata pasif disitu yang paling mendekati Untuk Dipilih adalah Estimated Wah, hebat semua ini sepertinya ya Oke, jawaban yang paling tepat adalah B It is estimated It is estimated Gak apa-apa Pak Enggar, salah It's okay Pak Human makes mistake ya Pak Makanya ikut pelatihan supaya tidak Tidak salah Oke Sekarang saya akan lanjut Ini tadi adalah beberapa contoh yang berhubungan dengan kosa kata ya Atau vocabulary Bapak Ibu biasanya pertanyaan yang ditanyakan adalah berhubungan dengan padanan kata Akan saya ulang lagi Yang kedua mungkin berhubungan dengan passive voice atau active voice Kemudian ada juga yang berhubungan dengan To infinitive Saya akan lanjut ke soal dengan Teks yang lebih panjang Teks yang lebih panjang Oke, ini adalah teksnya Bapak Ibu Bapak Ibu kalau boleh dilihat disitu This scheme If you plan your visit Tenggarong Kutai Karta Negara In September don't miss the Eraw Festival Disitu beberapa kata kuncinya adalah ada Tenggarong, ada Eraw, ada aktivitas dan macam-macam ya Dan beberapa Atraksi Tentang budaya Melayu Jadi disitu tentang perayaan Eraw Saya minta Bapak Ibu boleh membaca sebentar Meskipun nanti ini tidak usah dibaca tidak apa-apa ya Bapak Ibu langsung ke pertanyaannya Ya, what does this text describe? Nah, dalam pertanyaan yang berhubungan dengan long passage Atau teks yang lebih panjang ini Jadi satu soal itu biasanya untuk 4 atau 5 pertanyaan Dan nanti jadi Bapak Ibu bisa perhatikan langsung ke dalam pertanyaannya For example, what does this text describe? Jadi teks ini menggambarkan apa sih? Tadi kita sudah lihat kata kuncinya Kata kuncinya yang paling mendekati adalah Kira-kira apa jawabannya? Bapak Ibu D, 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 ya semua benar ya Jawabannya adalah a festival Jadi ini lumayan mudah karena konteksnya dekat sekali dengan kita What activity is available for children? Pertanyaan ini kalau Bapak Ibu perhatikan Kata kunci yang paling bisa digarisbawahi adalah children So we are not talking about adults Kita tidak berbicara tentang activity atau kegiatan untuk orang dewasa Nah Bapak Ibu bisa perhatikan disini langsung cari kata kuncinya mana sih? Oh children, ya Berarti disini ada kata children And then you can go We'll enjoy watching traditional dances and learning folk dances Kata kerjanya, kegiatannya berhubungan dengan watching traditional dances dan learning folk dances Oke Saya lanjut kesini Ya Kira-kira what activity is available for children? Oke Dancing, dancing, ya Gampang sekali bukan? Ya, jadi Bapak Ibu Jangan khawatir kalau misalnya teksnya tidak familiar Mungkin berbicara Mungkin berbicara tentang lingkungan Mungkin berbicara tentang Kimia, lingkungan, kimia, atau apapun itu Kalau Bapak Ibu tidak familiar, perhatikan kata kuncinya Oke, ini soal yang terakhir According to the passage It can be inferred that Kata kunci disitu adalah inferred that Kalau kita bicara tentang inferred that Berarti itu Sebenarnya jawabannya Mungkin Ada kalau misalnya Inference questions ini kita bagi dua Yang pertama yang Jawabannya implicit Berarti tidak ada di dalam teks Bapak Ibu Harus menyimpulkan sendiri Yang kedua adalah explicit Berarti jawabannya ada di dalamnya Nah, according to the passage Menurut teksnya Ini bisa disimpulkan bahwa The festival is usually held in September Disini Ada kata-kata usually Kalau misalnya usually itu kan berarti selalu ya Nah, apakah itu betul? Oke, kita coba lihat lagi disini Oke, disitu dari kalimat pertama Kalau kita lihat September Tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa ini selalu diadakan di bulan September Ya, karena tidak ada Keterangan waktu yang menunjukkan Repetitive Apa namanya Activity Jadi jawabannya pasti bukan A Kemudian the festival is not only for adults But also for children Nah, ini tadi Seperti yang Miss Ani bilang Not only kan pasti Apa namanya Kata sambungnya Penyambungnya itu pakai but also Nah, kalau kita lihat disini Festival ini tidak hanya untuk orang dewasa Tapi juga untuk anak-anak Pasti jawabannya sudah langsung otomatis adalah B Bapak Ibu ya Oke, lumayan mudah ya Untuk yang reading passage ini Selama Bapak Ibu Mau mencoba Belajar Atau Praktek sendiri Membaca Berita-berita bahasa Inggris Yang berhubungan dengan Kalimantan Timur Saya Saya meyakini bahwa Bapak Ibu bisa mengerjakannya Dengan baik Ya, itu saja Presentasi dari saya Kembali ke Mas Eko Mas Eko, terima kasih banyak Baik, terima kasih kembali Miss Terima kasih atas materi yang diberikan mengenai reading comprehension Seperti yang disarankan oleh Miss Chris tadi Untuk tidak membawa banyak waktu dalam mengerjakan Angka baiknya disarankan untuk membaca pertanyaan terlebih dahulu Belum membaca paragrafnya Baik, lanjut kita ke sesi keempat Yaitu penyampaian materi dari Mas Abdirahman Eskom Dari perwakilan UPT Bahasa Universitas Mula Warman Yang akan menjelaskan tentang cara mendaftar mengerjakan via aplikasi Serta perangkat apa saja yang akan diperlukan dalam mengerjakan Baik, untuk Mas Abdirahman Eskom Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi Untuk kali ini mempersingkat waktu saya langsung ke materi Karena sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Mas Eko Tugas saya disini adalah memperkenalkan bagaimana cara mendaftar Sampai dengan kita mendapatkan hasil atau mencetak hasil dari website Oke, saya share screen dulu Oke, baik disini tentang MIIPT Yang pertama, yang paling mendasar adalah kenapa harus registrasi secara online Dan bayar di bank Hal ini dikarenakan karena hasil yang nanti akan didapatkan oleh peserta Kita akan langsung upload ke portal Wisuda Jadi untuk bisa di-upload semua registrasi harus melalui online atau website Kemudian yang digunakan adalah username dan password portal akademik Yang bisa dipastikan semua mahasiswa sudah punya Cuma untuk password kemungkinan ada yang lupa atau ada yang tidak mencatat dan lain-lain Silahkan ke akademik masing-masing untuk meminta password tersebut Langkah pertama adalah kita harus ambil jadwal dulu dari website Caranya silahkan buka websitenya Seperti yang saya tunjukkan balestribasa.unmu.ac.id Kemudian pilih disitu sign in Kenapa sign in? Karena setiap mahasiswa sudah punya portal Dan itu digunakan untuk login di website ini Selanjutnya silahkan Masukkan username dan password yang tadi Yang name dan password portalnya Setelah masuk nanti tampilannya akan seperti ini Oke untuk registrasi silahkan klik menu register disini Atau registration Kemudian cari yang namanya MUEPT Selanjutnya klik register Dan nanti setelah register akan ada nomor pembayaran yang didapatkan seperti ini Jadi kalau memang pakai handphone biasanya nomor registrasi ini akan terpotong di layarnya Jadi silahkan digeser ke samping Setelah dapat nomor silahkan ke bank Untuk bayar EPT-nya Caranya tinggal tunjukkan nomor yang tadi ke telebank Kemudian nanti akan diproses Dan akan mendapatkan kwitansi yang nanti digunakan sebagai syarat untuk registrasi Atau validasi Sedikit saya ulang Untuk registrasi atau tanggal yang ada disini nanti Tidak menentukan tanggal tes Karena untuk di masa WFA atau masa Corona ini Kita laksanakan secara daring dan tanggal akan ditentukan oleh admin validasi Ini untuk tanggal Terserah mau tanggal berapa yang diambil yang penting EPT Kemudian nanti setelah dapat kwitansi disimpan baik-baik kwitansinya Untuk nomor pembayaran berlaku hanya 48 jam setelah membayar Lewat dari itu nomor pembayaran tidak akan berlaku dan harus registrasi ulang di website Bank yang digunakan adalah BNI Mandiri BTN Muamalat dan Bank Kaltim Untuk sementara hanya bisa di area Samarida atau sekitarnya Selanjutnya adalah pembayaran yang tidak digunakan untuk tes Misalkan sudah bayar tetapi ternyata ada halangan untuk tes dalam waktu dekat Silahkan simpan kwitansinya dan nanti digunakan untuk tes selanjutnya Masih akan tetap berlaku Jadi silahkan disimpan jangan sampai hilang Artinya tidak akan hangus selama kwitansi itu masih ada Baik setelah kita sudah ke bank sudah bayar kwitansi ada Selanjutnya adalah pembuatan akun G-School G-School ini merupakan aplikasi berbasis web yang kita gunakan Atau sarana yang nanti digunakan untuk tes Yang pertama silahkan akses website-nya student.g-school.net Kalau mau pakai handphone bisa langsung di aplikasi Ataupun mau pakai Google Chrome juga silahkan Caranya silahkan daftar dulu gunakan name yang nanti digunakan Setelah daftar selanjutnya lengkapi username-nya sesuai dengan panduan Atau contohnya seperti ini dan dilengkapi laki-laki perempuan Kemudian terakhir untuk sekolahnya boleh yang lain boleh juga UPT Bahasa Mula Warman Khusus untuk sekolahnya masing-masing Kemudian disimpan Setelah disimpan proses ini belum selesai Setelah disimpan biasanya akan masuk ke home Selanjutnya adalah kita harus follow dulu UPT Bahasa Agar nanti username-nya masuk di list peserta UPT Bahasa Caranya di sudut kanan bawah ada pilihan seperti ini Silahkan pilih public kemudian cari UPT Bahasa Universitas Mula Warman Tulisannya harus sama seperti ini Tidak boleh hanya UPT Bahasa Setelah ketemu silahkan klik ikuti dan nanti finalnya akan seperti ini Jika sudah sampai disini maka pembuatan akun sudah selesai dan bisa dianggap sempurna Dengan catatan username di awal tadi tidak boleh dengan nama yang di luar ketentuan Selanjutnya setelah sudah punya akun sudah bayar kita persiapkan perangkatnya Untuk perangkat kita harus menggunakan dua perangkat berbeda Jadi tidak menggunakan satu perangkat atau double fungsi satu perangkatnya Jadi harus dua perangkat memang yang digunakan Yang pertama boleh HP atau PC untuk mengerjakan soalnya Yang kedua boleh HP atau PC untuk tetap muka atau aplikasi Zoom-nya Jika hanya satu perangkat maka tidak akan bisa dilaksanakan atau tidak akan diberikan tes untuk peserta tersebut Setelah sudah ada dua perangkat kita akan lihat speknya Yang pertama untuk mengerjakan soal dulu karena ini yang paling penting OS kita sarankan minimal Win 10 Memang ada kemungkinan untuk Win 8 dan Win 7 Cuma biasanya akan sedikit bermasalah Oke untuk minimal OS-nya adalah Win 10 Kemudian di PC atau laptop tersebut harus sudah terinstall aplikasi Safe Exam Browser Yang dapat di-download di alamat yang tertera di sini atau di panduan nanti Kemudian setelah di-download, di-install, dan tutup Jadi tidak perlu dibuka-buka lagi Yang penting downloadnya berhasil, installnya sudah lancar Silahkan ditutup, karena itu nanti akan otomatis berfungsi pada saat kita mengerjakan soal Jadi tidak di-open secara manual Kemudian pengaturan tanggal dan jam harus otomatis sesuai dengan jaringan Kemudian time zone-nya dipastikan sama dengan yang ada di panduan nanti atau yang ada di sini Karena nanti ini akan terjadi masalah apabila jam dan tanggal kita tidak sesuai dengan jaringan Maka waktu pelaksanaan tes pun tidak akan sesuai dengan server Kemudian untuk PC, sudah harus ada Google Chrome atau minimal Mozilla Tetapi kita sarankan untuk Google Chrome Dan yang terakhir adalah internet yang stabil Selanjutnya untuk Android, khusus untuk mengerjakan tes minimal versi 7 Kemudian sudah mendukung Pending Screen Oke sedikit informasi, Pending Screen di sini adalah fasilitas di mana nanti pada saat soal berjalan Layar itu akan dikunci, kemudian tombol home dan lain-lain tidak akan berfungsi Jadi hanya berfungsi tombol atau fasilitas yang ada di layar pada saat mengerjakan tes serta volume Kemudian setelah handphone-nya siap harus menginstal G-School Security Mode Only Yang nanti aplikasinya ada di Google Drive di link yang tertera Jadi tidak ada di Play Store, jangan cari di Play Store Adanya di link yang kita sediakan Kemudian tanggal dan jam sama seperti yang di laptop harus sama sesuai dengan otomatis jaringan Eh sorry, harus otomatis atau jaringan Selanjutnya tes hanya dapat diakses melalui aplikasi ini Jadi jangan sampai nanti pada saat tes tidak install aplikasi tapi buka Google Chrome Bisa masuk di permukaan, artinya bisa masuk sebelum tes Tapi kalau sudah mengerjakan soal tidak akan bisa diakses Jadi harus menggunakan aplikasi untuk Android Oke itu tadi untuk peralatan mengerjakan soalnya Selanjutnya adalah peralatan untuk Zoom Untuk Zoom sendiri yang penting ada aplikasi Zoom-nya dan bisa digunakan itu sudah cukup Jadi tidak perlu persiapan khusus untuk Zoom Yang penting handphone atau laptop yang bisa pakai Zoom ada kamera depannya sudah bisa Atau kamera belakang pun terserah Jadi yang penting di sini adalah untuk mengerjakan soalnya Selanjutnya adalah pengajuan validasi Maksudnya adalah kita akan mengajukan permohonan tanggal tes Karena untuk sistem daring sendiri Tes hanya kita batasi 40 hari per peserta Jika lebih dari itu maka akan diletakkan atau diberikan tanggal selanjutnya Jadi tidak sesuai dengan yang ada di website Karena di website hanya sebagai syarat untuk mendapatkan kewitansi dan meminta validasi Nanti jadwal akan ditentukan oleh admin validasi Sesuai dengan urutan data validasi yang masuk via WA Akan ditentukan tanggalnya sesuai dengan urutan data yang masuk Caranya silakan catat nomor WA nya Atau nanti di panduan juga akan kita berikan Kemudian kirim pesan dengan format yang ditentukan Jangan sampai dengan format yang lain Kemudian foto kwitansi, foto KTM Setelah mengirim cukup ditunggu sampai diinfokan Jadi kalau memang sudah kirim Tidak akan langsung di respon biasanya Tetapi menunggu dulu Jadi kalau sudah kirim tidak di respon Jangan dikirim ulang Karena biasanya pesan akan dibalas dari yang paling bawah Kalau kita sudah kirim Kemudian beberapa lama kemudian kirim lagi Maka pesan kita akan mundur lagi ke belakang antrian Jadi jangan double kirim Satu kali kirim yang penting sudah masuk Sudah centang dua sudah Silahkan ditunggu Karena semua menunggu jadwal pelaksanaan sesuai dengan kuotanya Kemudian nanti bila pada saat dihubungi oleh admin Kemudian tanggal tersebut benturan Atau ada hal-hal yang menyebabkan tidak bisa ikut di tanggal itu Silahkan langsung kompirmasi ke yang menghubungi tadi Untuk minta pindah di hari lain Biasanya nanti pada saat sudah mendapat jadwal Admin akan menghubungi peserta via WA Dan nanti akan diinvit ke dalam grup WA khusus Tanggal tes yang akan dilaksanakan Jadi kalau memang belum silahkan ditunggu dan bersabar Kemudian persyaratan tidak lengkap tidak akan divalidasi Jadi pastikan sesuai dengan formatnya datanya lengkap dan jelas Untuk penerimaan data validasi hanya pada jam kerja Jadi usahakan jangan kirim di luar jam kerja Senin sampai Jumat Selanjutnya kalau sudah kirim validasi Dapat konfirmasi nanti akan masuk ke grup WA Dan nanti di grup WA akan ada yang namanya pelaksanaan simulasi Jadi usus nama-nama yang sudah divalidasi akan diinvit ke grup WA Di grup WA tersebut isinya adalah kita akan latihan simulasi Yang nanti simulasi tersebut berfungsi untuk menentukan Bisa tidaknya peralatan digunakan untuk tes Jadi support atau tidaknya akan ditentukan pada saat validasi Biasanya validasi akan dilakukan satu hari sebelum tes Jadi masih panjang waktunya untuk cari perangkat lain apabila terjadi masalah Kemudian nanti di simulasi juga kita akan belajar cara masuk ke luar Kemudian cara mengerjakannya seperti apa Karena untuk real testnya Cara dan peraturannya di saat mengerjakan sama dengan simulasi Dan untuk detailnya nanti akan kita bahas di grup WA bagi yang sudah diinvit Oke kemudian setelah sudah diinvit dan di hari testnya Kita harus persiapan dulu Yang pertama selalu standby di grup WA Jangan diabaikan Kemudian nanti di hari test akan ada instruksi dari admin untuk mengirip identitas ke grup Setelah itu link zoom akan di share di grup WA 30-45 menit sebelum tes Dan di sini paling lambat 15 menit sebelum jam tes peserta harus sudah join Dan terhubung agar dapat arahan posisi kamera zoom saat mengerjakan Karena tidak semua peserta posisi kamera zoomnya itu sudah pas pada saat terhubung Pasti ada yang salah biasanya Dan itu akan diarahkan lagi oleh admin Jadi setelah zoom terkoneksi harus sudah aktif video dan audionya Kemudian 10 menit sebelum tes penerimaan zoom akan kita close Kenapa kita close 10 menit sebelum tes? Karena di 10 menit terakhir sebelum tes Admin akan memberikan arahan tentang pelaksanaan tes dan aturan yang nanti berjalan Kalau sudah 10 menit kita close tidak ada lagi yang akan masuk ke meeting Dan untuk peserta yang tidak sempat masuk atau joinnya setelah 10 menit ataupun setelah tes itu dimulai Ini akan kita anggap tidak hadir Tetapi pembayaran tidak akan kita hanguskan Kita sarankan untuk pindah hari atau reschedule dengan cara menghubungi admin validasi Jadi intinya untuk persiapan sebelum tes Paling tidak satu jam sebelum tes sudah standby di grup Kemudian setelah di share langsung join Dan setelah join Dan setelah join biasanya admin akan memberikan arahan mengenai posisi kamera zoom Dan selanjutnya akan ada arahan barulah kita masuk ke tes berjalan Oke untuk arahan tesnya nanti akan diberikan secara detail pada saat pengarahan sebelum tes Kemudian setelah selesai tes biasanya nanti untuk hasil akan kita upload di website di tempat kita registrasi tadi paling cepat 1-2 hari Dengan catatan tanpa ada kendala jaringan Kalau ada jaringan biasanya akan lebih lama Sorry ada masalah jaringan biasanya akan lebih lama Tapi tidak akan sampai lebih dari 1 minggu biasanya Caranya untuk melihat hasil sama seperti website di awal Balai Seribahasa Unmol ACID Dan buka menu my test seperti ini Jadi silahkan buka web Loading kembali kemudian klik my testnya Dan disitu akan tertera tanggal serta nilai yang didapatkan Oke kemudian untuk masa daring ini Sertifikat bisa langsung kita gunakan dari website dengan cara Klik tulisan print certificate seperti ini Dan nanti setelah klik ini akan muncul hasil yang didapatkan pada saat tes Dan hasil ini bisa langsung di print out saat itu juga Dan langsung bisa digunakan untuk keperluan akademik atau mendaftar wisuda Jadi untuk yang lulus nilai sudah kita upload ke website atau ke portal wisuda Kemudian sudah bisa untuk akses daftar wisudanya Dan nanti untuk tampilan ini adalah persyaratan pelengkap Jadi sementara untuk masa WFA silahkan bagi yang lulus bisa gunakan Cetakan dari website ini dulu Dan bagi yang nilainya lulus biasanya akan langsung bisa untuk daftar wisuda Tetapi bagi yang tidak lulus saat akses pendaftaran wisuda Disitu pasti ada pemberitahuan bahwa nilai tidak mencukupi Jadi kalau memang di website sudah lulus dan disini lulus bisa langsung mendaftar wisuda Oke baik, untuk langkah dari mulai pendaftaran sampai kita mencetak hasil Saya rasa sudah cukup Untuk waktu saya kembalikan ke Mas Eko Ridwal Reza Baik, terima kasih Penyampaian materi yang cukup jelas dari Mas Abdi Mengenai sistematis mendaftar dan mengerjakan untuk SMEVT online Lanjut kita di sesi kelima yaitu sesi tanya jawab Sebelum kita masuk sesi tanya jawab Saya mengingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi absensi Bisa mengisi absen Linknya ada di chat box Baik, saya akan melihat juga di chat box apakah ada yang bertanya Untuk hasil tes MEPT apakah ada masa berlakunya Oke, saya persilahkan kepada Mas Abdi untuk menjawab Oke baik, terima kasih waktunya Untuk masa berlaku MEPT Berlaku sejak kita tes sampai dengan wisuda Selama masa 1 jinjang studi Jadi kalau yang masakan S1, S2, atau S3 Di semester 1 pun sudah boleh MEPT Dan itu berlaku sampai wisuda nanti Jadi tidak perlu mengulang lagi Karena memang banyak yang salah paham Tufel ini atau EPT berlaku hanya 6 bulan, 3 bulan, dan lain-lain Sedangkan sebenarnya di rektorat untuk keperluan wisuda MEPT atau Tufel sendiri itu Berlaku sampai dengan wisuda Dari semester awal sampai wisuda Jadi kalau memang tidak ingin terburu-buru nantinya Kita sarankan di awal-awal masuk Atau di semester-semester yang masih jauh dari wisuda Silahkan ikut EPT dulu Kemudian di samping itu MEPT Harus lulus untuk semua mahasiswa Unmul Memang benar untuk MUEPT wajib lulus Tidak ada surat keterangan seperti Tufel Untuk angkatan 2015 ke bawah Kalaupun ada 2015 ke bawah yang ambil EPT Tetap harus wajib lulus Jadi saya sarankan bagi yang memang masih jauh dari wisuda Lebih baik segera untuk melakukan atau ambil tes MUEPT Kalaupun memang nilainya masih belum mencukupi Masih panjang waktu untuk belajar Oke terima kasih Oke Kembalikan ke Mas Eko Baik Saya kira cukup jelas jawabannya Lalu ini Ada catatan sedikit Karena kita sekarang tes MUEPT-nya online Kira-kira apa saja sih kendala-kendala yang sering dijumpai oleh masiswa gitu Mas? Karena ini online Oke terima kasih waktunya Untuk kendala Yang paling sering ditemui Yang pertama adalah Sorry saya sedikit dulu ya Yang paling sering ditemui adalah Pembuatan akun yang tidak sempurna Dalam artian Tidak sempurna bukan salah datanya atau apa Tetapi Biasanya peserta yang sekilas membaca saja Tidak membaca secara sepenuhnya Atau secara keseluruhan Mereka buat akun hanya sampai proses simpan di sini Memang akun itu terbuat Tapi tidak akan terregister di UPT Bahasa Jadi untuk akun Jangan hanya sampai di posisi simpan atau di posisi ini Tetapi harus melanjutkan ke menu follow-nya Yaitu di sini kita pilih public Kemudian pilih UPT Bahasa dan ikuti Sampai di sini baru akun itu bisa terbaca oleh UPT Bahasa Dan bisa kita masukkan ke dalam list tes Tanpa ini tanpa berhasil mengikuti UPT Bahasa Merawarman Akun tidak akan terbaca di UPT Bahasa Oke baik untuk akun Selanjutnya yang paling sering bermasalah adalah peralatan Kebanyakan peserta tidak membaca Panduan secara keseluruhan Ada yang tidak menginstall save exam Ada yang waktunya tidak disetting Kemudian untuk yang pakai handphone Ada yang tidak install G-School security mode Jadi hanya menggunakan Chrome Dan akibatnya adalah pada saat mengerjakan tes Tidak bisa untuk mengakses soal Kemudian selanjutnya adalah Mahasiswa kebanyakan Tidak mengikuti simulasi seperti di Panduan Ada yang mungkin sibuk atau apa Tiba-tiba di hari tesnya langsung ikut Dan bingung cara masuknya seperti apa Cara bukanya seperti apa Nah itu yang seharus sangat dihindari Karena satu hari sebelum tes Biasanya kita akan adakan simulasi Bagi peserta yang sudah masuk di grup WA Kemudian satu hal lagi Untuk simulasi pastikan dikerjakan Atau dilakukan di perangkat yang akan digunakan tes Karena banyak kasus Mereka simulasi di perangkat A Ternyata di tesnya nanti menggunakan perangkat B Nah itu yang akan jadi masalah Karena perangkat untuk tesnya Yang akan digunakan nanti ternyata Tidak sesuai spek atau ada masalah Sehingga tidak dapat mengikuti tes Sedangkan simulasinya menggunakan perangkat yang lain Simulasi ini bukan untuk orangnya Memang untuk orangnya juga Tidak tetapi kita titik beratkan ke perangkatnya Agar mengetahui bahwa perangkat tersebut Bisa atau tidak untuk mengerjakan tes Oke untuk masalah-masalah yang sering ditemui adalah Hal-hal yang saya jelaskan tadi Jadi silahkan nanti untuk semua peserta Sebelum tes perhatikan baik-baik Hal-hal yang saya sampaikan tadi Oke Mas Eko, saya rasa cukup Baik, terima kasih Mas Abdi Ada lagi pertanyaan Pak mohon izin jika Kalau sewaktu ujian terus mati listrik Dan terkeluar dari tes MEPT Maka bagaimana hal yang harus dilakukan? Silahkan menjawab Oke baik, jika memang pada saat tes berjalan Terjadi masalah Dan masalah itu kita ketahui Atau memang diketahui secara jelas oleh admin Maka kita akan berikan reschedule Artinya tesnya kita batalkan di hari itu Dan kita akan pindahkan dia ke hari lain Sesuai dengan kapan yang dia bisa Oke, yang penting ada konfirmasi ke admin Kalau memang zoomnya mati Segera konfirmasi via WA Untuk memberikan informasi ke admin bahwa Saya bermasalah di sini pak Jadi tidak bisa melanjutkan dan segala macam Oke, dengan alasan itu admin akan bisa memberikan reschedule nantinya Tetapi, apabila pada saat tes Tiba-tiba terputus, hilang, tidak ada kabar Jika sudah mengerjakan satu tes atau satu sesi selesai Maka sudah akan dianggap mengerjakan Walaupun sesi 2-3 nya tidak ada kabar Nilai akan tetap kita upload seadanya Tetapi, kalau memang dia putus di tengah jalan Masih di sesi pertama Artinya belum selesai sesi pertama Walaupun tanpa kabar kita masih bisa berikan reschedule Tetapi, kalau sudah selesai satu sesi Kemudian terdiskoneksinya tanpa ada alasan yang jelas Tidak ada konfirmasi dan lain-lain Maka nilai tetap akan kita proses seadanya Artinya, jika di sesi pertama sudah ikut Ternyata di sesi 2-3 nya hilang Tanpa jejak, zoom-nya putus Via WA tidak ada, konfirmasi tidak ada Maka kita akan tetap anggap dia ikut tes Dengan nilai seadanya yang dia kerjakan di sesi pertama tadi Oke, jadi pastikan jika ada masalah Segera konfirmasi ke admin secepatnya Tapi, jika ada masalah Di saat tes berjalan dan admin tahu Kemudian admin juga paham akan itu Walaupun di sesi ketiga Dia bermasalah Kita tetap akan bisa berikan reschedule Dengan catatan admin mengetahui jelas Permasalahannya di mana dan sebabnya apa Kemudian ada konfirmasi dari peserta tersebut Oke Oke, terima kasih Mas Api Ada lagi pertanyaan selanjutnya Saya mau bertanya Saya pernah mengikuti MIAPT sebelum adanya Covid Tetapi saya belum sempat mengambil sertifikatnya Apakah sertifikatnya masih bisa diambil? Oke, baik Untuk sertifikat yang kita cetak Tidak akan hilang Tetapi kita usahakan diambil Sebelum satu tahun Karena biasanya sertifikat itu Pertahun kita akan arsipkan atau kita simpan Jadi, kalau memang mau ambil Usahakan sebelum satu tahun Kalau sertifikat tidak akan hilang Tetap ada di UPT Bahasa Untuk pengambilan Mas Bagaimana? Untuk pengambilan sendiri Untuk di masa UEFA Kita minta maaf Karena kita beraktivitas dari rumah masing-masing Kalau memang diperlukan Dan nilai ada di website Silahkan cetak dari website dulu Karena apabila memang nilai MIAPT itu lulus Tidak akan ada masalah di akademik atau pendaftaran wisuda Karena nilai sudah terkoneksi otomatis ke portal wisuda Untuk persyaratan fisiknya Bisa langsung cetak dari website Seperti arahkan Atau di slide tadi Jadi pengambilan Hanya boleh dilakukan pada saat kita sudah tidak UEFA Kalau pada saat masa UEFA seperti sekarang UPT Bahasa tidak ada aktivitas Di kantor Sini Baik Mungkin ini pertanyaan Setelah 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 Apakah untuk tes MIAPT yang lebih didahulukan kepada mahasiswa Telah seminar Hasil dan pendaftaran Atau boleh mahasiswa yang belum seminar hasil Bagaimana Apakah diperuntukkan untuk mahasiswa yang telah seminar hasil Atau mahasiswa yang belum seminar hasil Boleh mengikutinya Oke untuk itu Kalau di awal-awal kemarin Karena kita masih permulaan Atau baru awal menyusun Kemudian baru awal beradaptasi tentang aplikasi dan lain-lain Mungkin masih kita batasi untuk mereka yang Keperluannya mendesak atau Harus segera melakukan pendaftaran atau wisuda Tetapi untuk sekarang Kemungkinan kita sudah bisa Terimakan untuk semua peserta Karena jumlah yang kita terimakan untuk sekarang Sudah bisa sesuai dengan reguler Yaitu 40 peserta per tes Jadi kemungkinan besar sudah bisa Tetapi nanti Untuk resminya Mungkin kita akan menunggu dari Rektorat dulu Apakah boleh langsung Segera banyak Atau bebas untuk semua mahasiswa Ataukah hanya terbatas Untuk keperluan tertentu Untuk hal itu Kita bisa menunggu dulu Tetapi Sambil berjalan Boleh untuk lakukan validasi dulu Kalau memang nanti Diterima Berarti bisa tes Kalau memang nanti masih belum bisa diterima Kita juga akan diinformasikan oleh admin kita Baik Rupanya masih tersisa beberapa Sekitar 10 menit lagi waktu Jika ada ingin bertanya kembali Silahkan Sekitar 10 menit waktu tersisa Sekitar 10 menit waktu tersisa Dan itu persyaratannya berlaku juga untuk Tufel ya Mas? Ternanya MUBPT Untuk persyaratan tes online-nya Baik dari simulasi perangkat buat akun dan lain-lain Juga berlaku untuk tes Tufel Untuk persyaratan semua sama Yang berbeda nanti hanya cara tesnya Kemudian bentuk soalnya Dan Cara Registrasi di webnya Kalau di awal tadi Kita Ambil jadwal yang MUBPT Kalau untuk Tufel Ambil jadwal Tufel Untuk cara validasi Untuk cara simulasi Peralatan Perangkat itu semua sama Yang berbeda hanya soal Jam pelaksanaan Dan jenis jadwal yang Diambil Oke Kemudian disini ada pertanyaan lagi Satu saya lihat apakah ada buat tes maksimal mengikuti tes Untuk MUBPT sendiri Tidak ada batasan Batasannya hanya satu Sampai lulus Itu pun kalau mau tes lagi Untuk mempertinggi nilai Silahkan Jadi batasannya adalah Minimal sampai lulus Jadi tidak ada batasan Mau berapa kalipun Silahkan Makanya Kita sarankan Jauh-jauh hari Silahkan ikut MUBPT dulu Jadi nantinya tidak terburu-buru Takutnya sudah Ikut MUBPT Ternyata Masih belum lulus Dan harus mengulang Cari waktu lagi Dan lain-lain Saya rasa cukup Membuat Rumit nantinya Lalu ada pertanyaan lagi Mas Tentang nilai standar kelulusan MUBPT sendiri Merjenjangnya itu berapa ya? Oke Untuk sekarang MUBPT Batas kelulusannya adalah 400 untuk S1 Kemudian 450 untuk S2 Dan 500 untuk S3 Batas tersebut sama dengan Tuval Ada lagi yang ingin bertanya? Sedikit saya informasikan Untuk MUBPT ini Halor, halor Sebenarnya hanya kita tunjukkan untuk angkatan 2016 ke atas yang wajib lulus Tetapi Kalau memang ada angkatan di bawah itu 2015 ke bawah yang mau ambil pun boleh Tetapi syaratnya Pertama seperti 2016 Wajib lulus Jadi boleh diambil semua mahasiswa Tetapi wajib lulus Berbeda dengan angkatan 2015 ke bawah yang boleh masih pakai surat keterangan Jadi di MUBPT tidak ada surat keterangan Jadi surat keterangan hanya berlaku untuk Tufel dan untuk angkatan 2015 ke bawah 2016 ke atas sudah tidak ada surat keterangan itu Sekalian wajib lulus Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kami kira cukup Tiba kita di penghujung acara Jika masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab Atau yang ingin ditanyakan kembali Kami memiliki beberapa akun sosial media Kami memiliki Instagram yaitu Disitu kalian bisa bertanya Lalu kami juga memiliki nomor WhatsApp Jadi akun WhatsApp kita Nomornya bisa dicatat 08-58-28-50-8580 Jadi untuk kedepannya kalian bisa bertanya disana Baik, terima kasih banyak bagi para pemateri semuanya Bagi Ms. Syambianita, Ms. Yaryani, Ms. Yulita Sati dan Mas Abdi Rahman Dan terima kasih banyak juga buat para peserta atas partisipasinya Semoga banyak manfaat yang kita dapat dalam pertemuan kali ini Belum berpisah, mari kita berpoto bersama Zoom untuk dokumentasi untuk Mas Abdi Saya bersilakan untuk arahannya Terima kasih Sudah? Belum? Ya, videonya bisa dinyalakan semua ya Bapak Ibu Untuk mengambil foto Mungkin masih ada yang belum siap ya Baik, kalau begitu kita mulai ya Sesi satu dulu fotonya Oke, satu, dua, tiga Baik, sekarang kita satu kali lagi Ya, yang di halaman kedua Oke, ya bisa dinyalakan Ya, bisa dinyalakan Satu, dua, tiga Baik Oke, terima kasih Terima kasih Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dan nanti tolong mengisi exit tiket ya Akan dikirimkan lewat WhatsApp Dan bagi Bapak Ibu yang mau menonton siaran ulangnya Bisa langsung ke Youtubenya UPT Bahasa Universitas Mula Warman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih